hai 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 itu nanti masuk di terowongan jadi di tengah-tengahnya di ada gedung ini Halo jumpa lagi bersama kami di channel MT Saga kali ini kita akan mencoba naik kereta KRD dari Situarjo tujuan Gresik jadi pemberhentik pemberhentian stasiun terakhir adalah di Gresik yaitu stasiun intro untuk harga tiketnya cukup murah sekali cuma 5.000 rupiah untuk satu orang jadi ini saya sudah beli tiket lewat aplikasi KAI lewat online jadi kita tinggal scan parkour saja di HP kita tunjukkan ke petugas yang ada di pintu masuk jadi semua penumpang yang masuk itu harus menunjukkan bukti etiketnya seperti kita lihat ini tinggal di scan saja yang di HP untuk rute perjalanan kereta ini untuk pemberhentiannya itu nanti ada delapan stasiun jadi delapan stasiun termasuk 9 itu termasuk yang di Situarjo ini jadi nanti ada melewati beberapa stasiun stasiun mana aja yang akan berhenti nanti silahkan di ikuti terus video ini untuk kondisi gerbongnya cukup bagus juga ini jadi kondisinya cukup bersih tempat duduknya juga kelihatan cukup nyaman dilapisi dengan busa untuk barang-barang bisa kita taruh di atas di atas ada rak nah terus di samping kursi di dekat jendela ada colokan listrik juga untuk charger HP nah ini kita sudah mulai meninggalkan stasiun Situarjo untuk videonya saya percepat biar tidak lama-lama jadi dari sini kita berangkat menuju ke pemberhentian stasiun berikutnya yang pertama kita berhenti di stasiun gedangan jadi untuk pemberhentian pertama dari Situarjo itu adalah stasiun gedangan di sini tidak lama hanya beberapa menit saja untuk menurunkan dan menaikkan penumpang stasiunnya tidak terlalu besar stasiun gedangan seperti ini kondisinya lepas dari stasiun gedangan kita bergerak lagi berangkat menuju ke pemberhentian selanjutnya pemberhentian yang kedua ini adalah stasiun waru di sini juga tidak terlalu lama juga jadi model kereta ini dia berhenti itu hanya beberapa menit saja hanya menurunkan dan menaikkan penumpang cuma sebentar saja masih di stasiun waru kondisi stasiunnya seperti ini dari sini kita bergerak lagi meninggalkan stasiun waru kita akan menuju ke pemberhentian yang ketiga pemberhentian stasiun yang ketiga ini adalah stasiun wonokromo ini adalah pemberhentian yang ketiga untuk kondisi stasiun wonokromo ini lebih besar daripada stasiun gedangan dan stasiun waru tadi di kereta ini dari tadi kami mulai berangkat dari Situarjo sampai sini kami tidak menjumpai adanya penjual makanan di dalam kereta jadi benar-benar dijaga jadi pedagang itu tidak boleh naik jadi disini tadi kami perhatikan ada security di dalam kereta ini ada security yang mondar mandir jadi ada beberapa orang security mereka bergantian mereka berkeliling mondar mandir di dalam kereta dari stasiun wonokromo kita berangkat bergerak menuju pemberhentian yang keempat pemberhentian stasiun yang keempat ini adalah stasiun gubeng disini juga kami perhatikan tidak lama disini hanya sebentar saja dan untuk pedagang penjual makanan juga kami perhatikan tidak ada yang naik juga disini jadi benar-benar dijaga di stasiun ini di dalam kereta juga security juga masih sama mereka berjaga-jaga juga tetap berkeliling di dalam kereta dari stasiun wonokromo kita akan bergerak menuju pemberhentian yang kelima jadi pemberhentian stasiun yang kelima ini adalah stasiun pasar turi jadi disini kita masuk di tengah-tengah jadi kayak terowongan jadi di tengah-tengah bangunan BGS ini adalah stasiun pasar turi nah ini lebih besar stasiunnya juga lebih lebar daripada yang stasiun yang di situ harjo tadi dari stasiun pasar turi kita bergerak menuju ke pemberhentian stasiun yang keenam jadi disini tadi juga tidak lama jadi kita langsung meninggalkan stasiun pasar turi bergerak menuju ke pemberhentian stasiun yang keenam yaitu adalah stasiun tandes jadi videonya kami percepat supaya durasi tidak terlalu lama ini adalah pemberhentian yang keenam ada ini adalah stasiun tandes kondisi stasiunnya tidak terlalu besar seperti yang kita lihat ini disini juga tidak lama hanya sebentar saja dari sini kita bergerak lagi menuju pemberhentian stasiun yang ke-7 itu adalah stasiun kandangan ini adalah pemberhentian stasiun yang ke-7 stasiun kandangan seperti ini kondisinya tidak terlalu besar kecil saja stasiunnya namun disini juga kami perhatikan tetap ini ya tidak ada pedagang yang naik ke kereta tidak terlalu rame stasiunnya seperti ini kondisinya dari stasiun kandangan kita bergerak lagi menuju pemberhentian yang terakhir pemberhentian stasiun yang ke-8 ini adalah stasiun Indro jadi stasiun Indro lokasinya digresik di rute nya itu kita melewati di ini di samping ada PT Wilmar namanya jadi PT Wilmar Napati jadi banyak yang teman-teman yang bertanya ada beberapa teman yang belum tahu untuk posisi lokasi stasiun Indro itu di mana memang agak ke dalam jadi seperti yang kita lihat ini persis di samping PT Wilmar jadi kemarin ada beberapa teman yang bertanya kepada saya untuk lokasi stasiun Indro itu ada di mana memang tidak ini ya tidak terlalu begitu kelihatan kalau kita lewat di jalan sana di depan PT Wilmar itu nanti kita akan turun kita tunjukkan gang masuknya ke arah stasiun yang di depan sana untuk kondisi stasiun Indro seperti ini dia tidak terlalu besar hanya stasiun kecil ini adalah pemberhentian terakhir jadi kita akan turun dari sini kita jalan kaki kita tunjukkan gang masuknya yang di depan sana gang masuk ke stasiun Indro videonya nanti akan kita percepat supaya tidak terlalu lama jadi kita akan tunjukkan gangnya yang di depan sana untuk tadi yang di stasiun semut itu tidak berhenti jadi informasi yang tadi kita lewati itu untuk di stasiun semut kereta ini tidak berhenti jadi dia lurus jadi langsung melewati saja dia tidak berhenti di stasiun semut dari sini kita akan berjalan ke depan sana kita akan tunjukkan gang masuk yang dari jalan raya ke arah stasiun Indro ini ini adalah kondisi stasiun Indro posisinya persis di samping PT Wilmar Napati yang ada di Gresik di samping stasiun Indro ini disini sudah mulai banyak ojek online yang sudah manggal di sini jadi mereka biasanya kalau ada jadwal kedatangan kereta mereka banyak yang manggal di situ namun kita akan berjalan kaki aja terus ke sana kita review sampai ketemu jalan raya di depan sana itu jaraknya tidak terlalu jauh dari jalan raya untuk masuk ke stasiun itu cuma masuk gangnya seperti yang kita lewati ini jadi kalau dari jalan raya memang tidak kelihatan namun disana nanti ada tulisannya ada rambu-rambunya ke stasiun Indro atau yang lebih gampang lagi patokannya itu gang masuk ke PT Lewon seperti yang kita lihat ini ini adalah PT Lewon industrial yang paling gampang patokannya sebenarnya PT Lewon namun di depan sana pas di ujung pertigaan itu yang arah mau masuk ke gang sini itu juga dipasang tulisan jadi tanda panah arah masuk ke stasiun Indro namun posisinya pas di pojokan di dekat warung bersebelah dengan warung cuman kadang kalau kita lewat kadang kurang memperhatikan di tulisannya itu posisinya pas ada di pojokan jadi ini pertigaan ini kalau ke arah kiri itu ke PT Wilmar jadi kalau ke kanan itu ke arah PLTU jadi satu ke pelabuhan pelabuhan umum kalau ke arah kanan jadi yang kiri ini PT Wilmar lurus ke arah kota kanan itu ke arah pelabuhan selamat menikmati selamat menikmati